Untuk bahan yang saya gunakan di joran ini Bahan utamanya fiber Fiber ini panjangnya 170 Sudah saya potong menjadi 2 Kenapa saya masih pakai fiber? Karena nanti biar awet Biar bisa sampai 5 tahun atau 10 tahun Dan yang terpenting ini harganya sangat terjangkau Kemudian Pakai busa eva Atau busa sepon seperti ini Ini diameternya 2,5 cm Ini sudah saya potong Untuk belakang dan untuk depan Kemudian Real sheet cepit Atau real sheet ikat Ini ukuran S6 Kemudian Blank karbon Blank karbon Blank karbon ini seperti ini Ini biasanya untuk joran-joran yang karbon hulu Kalau saya punya banyak seperti ini Karena banyak orang-orang sini yang service joran ke saya Jadi bekasannya biasanya saya kasihkan tidak mau Biasanya ditinggal yang saya manfaatin saja untuk pembuatan pancing yang seperti ini Kalau misalnya tidak punya blank karbon seperti ini Bisa juga memakai pipa paralon yang ukuran kecil tapi yang bagus Ring variasi saya kombinasikan warna gold ini untuk depan nanti Kemudian untuk belakangnya Ini saya pakai tutup tegek punyanya Daiwa Kenapa ini saya pakai Karena ini sudah tidak berguna sama sekali Karena joran tegeknya itu sudah saya kasih ring Jadi ini sama sekali tidak berguna Makanya saya pergunakan untuk Pembuatan pancing ini Kalau untuk ring Ring ini saya pakai Ring yang model LFOG atau OSEC Yang terbesar Ukurannya nomor 10 Yang terkecil ini Ukurannya nomor 4 Jadi menyesuaikan ukuran joran yang akan saya buat Terus seperti biasa ini benang nilon atau NCP Itu bahan-bahan yang perlu disiapkan Kalau ingin membuat joran yang model seperti ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.